Intro Kembali lagi bersama saya Kristofol Huyung Dari gereja Poli Triniti Bandung Tadi kita sudah membahas bersama-sama Tentang bagaimana supaya kita bisa Menguasai diri Yaitu Buarro di Galatia 5 Ayat yang ke-22-23 Caranya adalah Kita harus pertama Mempunyai hubungan dengan Tuhan Karena kita sudah dikhususkan oleh Tuhan Dan Tuhan sudah memberikan kita potensi Seperti ada dengan sebuah tujuan Bagaimana supaya kita Membunyai hubungan itu dengan Tuhan Seperti yang sudah saya jelaskan di visitasi tadi Kita rajin Berdoa dan Membaca Alkitab Bacalah Alkitab Minimal satu hari satu pasal Akan berjudi Memberikan dampak yang berserata sederhana Itu bagian pertama Mempunyai hubungan yang inti dengan Tuhan Ada bagian kedua Yaitu bagaimana kita bisa menguasai diri Kita Kedua Kita harus fokus Fokus dengan potensi Dimana saat ini yang sedang kita kembangkan Fokus Orang tidak akan berhasil Kalau dia tidak fokus Contohnya Seorang bernyanyi Bagaimana dia bisa menjadi seorang bernyanyi yang hebat Karena dia fokus bernyanyi 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 Yaitu dengan saat kita fokus Jika saat ini saudara-saudara sedang Berkreasi di sebuah Perusahaan Mungkin pelayanan di bidang musik Mungkin ada yang Suka performa Mungkin ada yang Menjadi motivator Jika saudara-saudara mungkin Sedang melakukan sesuatu di luar Fokuslah dengan Kepercayaan yang sudah Tuhan memberikan Saat kita fokus Maka Potensi yang telah memberikan Itu akan semakin bajar Kita bisa menajarkan potensi Tuhan memberikan kepada kita Tanggung jawab kita Pertajam Segala potensi yang ada Di dalam hidup kita Itulah beberapa poin Masih ada poin ketiga Bagaimana supaya kita Bisa menguasai diri kita Yaitu Bekerja keras Saya yakin Semua orang yang hubungi di dunia ini Tidak ada istilah Dan tidak suka dengan Kata malas Siapapun kita Dimampun kita berada Menjadilah Seorang pribadi yang rajin Bekerja keras Artinya Tuhan memberikan kita Segala kemampuan Tuhan memberikan kita Kesehatan Tuhan memberikan kita Kekuatan Gerakan itu Gerakan tangan saudara Gerakan kaki saudara Gerakan pikiran saudara Untuk memaksimalkan potensi yang ada Dengan Bekerja keras Bekerja keras Hidup kita Saya yakin itu Jika kita Mendengar panggilan Tuhan untuk dikhususkan Mempunyai hubungan dengan Tuhan Itu nomor satu Kenapa itu nomor satu Terpenting di atas segalanya Hubungan dengan Tuhan Kedua Kedua fokus Kita harus fokus Dan ketiga Bekerja keras Demikianlah Kesimpulan Dan lanjutan Dari visi maksi tadi Rikasan dari saya Saya yakin Ini akan menjadi berkat Buat kita semua Bagaimana kita bisa Menjalankan kehidupan Saya Chris Wattul Buyung Amat Tuhan dari Kereja Polik Dengan di Bandung Saya mer ETAP Berkat Benda 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 Benda